4.0 Yang terhormat Bapak Narasumber kita yaitu ada Bapak Ono W. Purbo dan juga Bapak Blidwi Arsana Kemudian yang terhormat pula Bapak Ibu Tamu Undangan Bapak Janu Suryanto selaku Direktur Industri Elektronika dan Telematika Direkturat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMED Kemenperin Prof. Dr. Siswan Toyo SPD selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNY Prof. Dr. Sutrisna Wibawa MPD Prof. Dr. Nahia Jahidi MPD selaku Ketua Inkubator Bisnis LPPM UNY Dan para hadirin tamu undangan dari Bapak Ibu Pejabat, Partner Indobot Akademi Bapak Ibu Pegiat Internet of Things, Perwakilan Perguruan Tinggi dan Sekolah Dan semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Kemudian yang saya hormati pula rekan-rekan media dan pers Serta rekan-rekan influencer dan juga kreator Yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini Dan yang saya banggakan semua teman-teman peserta Puji syukur kehadiran Tuhan yang la'aisa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul secara online dalam keadaan sehat Sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semua Alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa bersama Untuk doa akan saya pandu bersama Berdoa mulai Berdoa selesai Baik selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman peserta semua Kali ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Oleh sebab itu untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman semua Kami mohon untuk dapat berdiri Berdoa selesai Berdoa selesai Berdoa selesai Berdoa selesai Berdoa selesai selamat menikmati baik Bapak Ibu semua kami mohon untuk dapat duduk kembali untuk selanjutnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa peraturan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lebih lancar untuk Bapak Ibu dan teman-teman peserta semua kami mohon untuk tetap dapat menyalakan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini dan akan saya informakan kembali khusus untuk teman-teman peserta semuanya teman-teman peserta bisa mengisi form presensi melalui link berikut ini di indobot.co.id slash presensi kami juga akan share untuk link ini melalui kolom komentar dalam zoom ya jadi untuk teman-teman mohon silahkan untuk diisi presensinya di indobot.co.id slash presensi baik untuk selanjutnya disini kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua kita akan foto bersama jadi mohon untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekali lagi saya sampaikan untuk bisa menyalakan kameranya ya karena kita disini akan foto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini monggo bisa dinyalakan kameranya untuk teman-teman panitia apakah semua Bapak Ibu dan juga peserta sudah menyalakan kameranya mohon untuk dicek oh ya belum ya baik kami tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu bisa untuk menyalakan kameranya dan memberikan ekspresi terbaiknya untuk sesi foto kita kali ini oke oke masih belum ya masih kami tunggu silahkan untuk bisa menyalakan kameranya teman-teman peserta disini para narasumber kita juga sudah ready nih untuk foto bersama oke siap ya baik untuk fotonya akan kami lakukan sebanyak 3 kali Bapak Ibu dan teman-teman semua dan mohon untuk memberikan ekspresi terbaiknya oke kita mulai dulu dari foto yang pertama kali saya pandu 3 2 1 senyum oke kemudian untuk foto yang kedua 3 2 1 senyum baik sekali lagi Bapak Ibu semua 3 2 1 baik terima kasih banyak oh mohon maaf diulang lagi kurang sekali lagi ya karena mungkin ada beberapa slide bisa dinyalakan kameranya Bapak Ibu dan teman-teman semua ada beberapa tadi yang belum menyalakan mungkin satu kali lagi ya disini oke teman-teman panitia bisa mohon untuk dicek kembali ya mohon ditunggu Bapak Ibu dan teman-teman semua kita akan melakukan foto sekali lagi untuk bisa mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini ya baik masih kami tunggu apakah sudah ready masih belum baik ya mungkin beberapa sudah ada ya oke sudah baik Bapak-Bapak kemudian disini saya juga akan memberikan informasi Bapak Ibu dan juga teman-teman semua disini bisa melakukan dokumentasi sendiri seperti itu untuk mempublikasikan kegiatan kita pagi hari ini melalui sosial media Bapak Ibu semua dan jika melalui Instagram bisa mention nih di Instagramnya indobot at indobot.co.id seperti itu baik setelah ini kita akan masuk nih ke sesi yang ditunggu-tunggu untuk sesi yang pertama itu adalah sesi sambutan dari perwakilan komunitas-komunitas dan juga dari beberapa partner Indobot Akademi ya dan untuk yang sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Obiza Misak selaku founder dari Indobot Akademi terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih banyak Bapak Woro dan selamat datang juga untuk di kegiatan kita pagi hari ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman peserta semua disini akan ada sambutan perwakilan dari perguruan tinggi yang akan diwakilkan oleh Bapak Firman, Akademisi dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Terima kasih. 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 terkait ILP, Arduino, Robotik maupun atomasi gitu ya nah mungkin kita akan sapa bersama ya, disini sudah ada Bli Dwi Arsana, selamat pagi Bli selamat pagi selamat pagi luar biasa, sehat ya Bli ya sehat luar biasa juga Alhamdulillah baik dan yang terakhir disini juga sudah bersama kami ya, ada Bapak Olviza Misha selaku founder dari Indobot Academy selamat pagi Bapak selamat pagi, tadi sudah dibuka juga oleh Bapak Obi baik nah disini sudah ada Bli Dwi Arsana, sudah ada Pak Ono juga mungkin ya nah kita disini akan ngobrol-ngobrol santai ya disini Pak Ono dan juga Bli Dwi Arsana mungkin untuk talk show kali ini kita juga membuka open Q&A gitu untuk peserta teman-teman peserta semua silakan nanti untuk bisa menuliskan Q&A-nya di kolom komentar atau chat yang ada di Zoom dengan format nama kemudian instansi dan juga pertanyaannya apa nanti akan dibantu oleh teman-teman panitia untuk memilih beberapa pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan langsung oleh ke narasumber kita seperti itu nah mungkin kita bisa mulai dulu nih ya karena ini suasananya masih semangat nih karena sudah launching platform terbaru Indobot Academy 4.0 mungkin disini untuk internet of things sendiri ya Bapak-Bapak semua itu kan sudah lama sudah lama ada seperti itu namun belakangan ini ramai untuk dibicarakan dan mungkin karena komunitas atau ekosistemnya serta marketnya yang sudah terbentuk nah mungkin nih bisa sharing dulu dari Pak Ono atau Bli Dwi Arsana mungkin ya kira-kira dari Bapak-Bapak ini sejauh ini yang diamati apa saja sih untuk perkembangan internet of things maupun dunia elektronika dan juga teknologi-teknologi lain yang ada di Indonesia Bli dulu Bli dulu Bli dulu mau nggak Bli? saya dulu nih kalau yang kemarin Bapak dulu kan nih ganti aduk ganti aduk oh iya iya nggak apa-apa iya jadi kalau saya duluan nih ya kalau masalah IoT itu kan saya juga sebenarnya nerapin juga di proyek-proyek yang saya posting di YouTube gitu kan dan awalnya di YouTube juga nggak 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 mainan IoT tapi entah kenapa itu semakin kesini gitu permintaan yang ada kaitannya dengan IoT internet gitu ya semakin banyak jadi itu mau nggak mau merubah pola konten yang ada di channel YouTube saya nggak cuma itu aja mungkin itu mengubah juga pola bisnis saya gitu ya awalnya yang saya bikin alat mungkin yang sederhana terus bikin tutorial atau memperbaiki peralatan elektronika karena saking banyaknya permintaan tentang perangkat yang terkoneksi internet internet atau dikatakanlah IoT gitu ya akhirnya trend channelnya jadi ke IoT jadi mungkin ada masalah di lingkungan bisalah kita buatin alat seperti paling sederhanalah kalau anak elektro gitu ya ini nggak cuma untuk anak elektro sebenarnya untuk semua walaupun kita nggak sekolah tentang teknik juga bisa nyemplung disini gitu ya misalkan hal sederhananya itu seperti water level waktu saya SMK itu water level populer banget di kalangan kita untuk dibuatin proyeknya ada indikatornya level airnya udah sampai mana sih pada saat udah nampilin indikator LED aja itu sudah keren banget di jaman itu di jaman itu internet masih kita buat chattingan MIRC kayak gitu ya mungkin kalau yang sekarang udah nggak kenal MIRC nah di perkembangan setelah saya kuliah kenal dengan komputer kenal dengan internet trend water level itu masih ada sampai sekarang bahkan yang datang ke toko gitu ya saya mau buat nih water level tapi saya mau monitoringnya lewat HP mulailah seperti itu akhirnya saya buatkan lah water level yang dulu rangkaiannya sama persis cuman kita cangkokin aja teknologi yang ada internetnya seperti itu jadi peluangnya ke depan memang masih luas banget gitu ya apapun yang tidak IOT di jaman dulu bisa kita cangkokin teknologi IOT di sana jadi peluang bisnis peluang untuk segala macamnya itu masih besar banget ke depan kalau teman-teman melihat misalkan mungkin teman-teman sekolah gitu ya teman-teman mahasiswa melihat bahwa ngeluarin modal di di main-mainan gitu ya mainan IOT itu gede banget memang memang besar banget tapi hal yang bakalan kita dapat feedback dari yang setelah kita praktek water level bisa koneksi IOT itu kita bisa menciptakan sebuah produk yang nanti mungkin produk itu bisa dijual massal mungkin bisa dimodifikasi bisa diintegrasikan dengan sistem sebuah perusahaan nah seperti itu ada banyak sekali peluang sebenarnya dan ini launching dari yang Indobot terbaru ini gitu ya diharapkan ya membantu itu ya teman-teman yang kebingungan dimana sih kita bisa belajar hal yang simple tapi outputnya itu menjadi gak simple luar biasa gitu ya jadi saya sendiri pun zaman dulu pertama kenal internet mencari tutorial gak cuma IOT perbaikan elektronika juga isinya ribet banget maksudnya penjelasannya itu gak gak mudah dimengerti sehingga kita maunya bisa malah semakin menjauh gitu ya wah ini susah ternyata saya gak jadi dah belajar ini nah itu itu yang susah dicari sedangkan pada saat saya belajar modulnya dari Indobot wah kok gampangan ini belajar ya karena dijelaskan secara detail seperti misalkan penggunaan avometer saya masih ingat sampai sekarang oh sampai ada gambarnya ini cara ngukurnya gimana cara menggunakan untuk mengukur transistor yoda tegangan arus itu dijelaskan secara detail nah saya harapkan nanti launching ini berdampak besar bukan hanya terhadap teman-teman yang jurusannya teknik gitu ya membuat juga orang yang tidak sekolah teknik atau mungkin hobi di elektronika atau segala macam atau punya masalah tentang di sekitarnya yang mau diselesaikan dengan teknologi IOT dengan adanya platform ini merasa terbantu bahkan juga mungkin gak membantu menyelesaikan masalah mereka membantu masalah ekonomi mereka saya bisa nih buat produk nih gara-gara nonton tutorialnya di Indobot karena ada codingnya gratis kan gitu tinggal comot upload udah udah jadi sebuah produk kayak kemarin kan apa yang terakhir itu ngasih makan ikan itu kan ngasih makan ikan itu kalau kita lihat secara di segi hobi oh yaudah ngasih makan ikan secara otomatis udah selesai apalagi sih kan ada yang berpikir seperti itu tapi sebenarnya buat sebuah alat seperti itu ternyata kita sudah bisa bikin produk kalau kita gambar desain 3D seperti di video saya saya gambar 3D di software inventor kemarin kalau teman-teman punya keahlian di 3D desain yang bagus bisa bikin casing atau mekanik segala macam tadi disebutkan ya IOT itu gak cuma sensor aja tapi bisa kombinasi terhadap mekanik segala macam sehingga menjadi sebuah produk yang tepat guna nah kayak gitu gak cuma hobi aja bikin biar makanan ikannya otomatis di rumah kita ternyata setelah saya bikin itu banyak yang tertarik itu dijual gak itu dijual aduh saya mau buat tutorial kok malah jualan kayak gitu nah secara gak langsung itu membantu ekonomi nah saya harapkan nanti platform ini membantu di segala hal gitu ya gak cuma tugas kuliah aja siapa tahu setelah menonton ini jadi peluang bisnis kayak gitu mungkin dari saya itu kepanjangan nanti biar Pak Ononya gak kelamaan terima kasih Mbak makin panjang makin baik terima kasih beli ini sangat menarik mungkin ini kalau dari Pak Ono nih yang sudah mungkin pengalamannya lebih banyak ya terkait di dunia teknologi khususnya di Indonesia Bapak bagaimana nih Bapak harusnya beli ini yang harusnya lebih panjang saya cuma melengkapi penjelasan beli tapi kira-kira ginilah cerita cerita aja ya dua hari yang lalu saya rekaman sama Aruba Aruba tuh wifi nya HP ya Helios Packard HP HP kebetulan mereka akan launching sih tanggal 18 besok apa wifi 6E kecepatannya parah banget kecepatannya 3 giga BPS kacau itu itu makhluk parah banget 3 giga dan itu bisa buat IoT gitu ya jadi bisa buat IoT buat internet segala macam nah kebetulan disitu ada hadir dua narasumber yang lain Pak Yudi sama Pak siapa ya eh sorry Pak Iwan dan Pak Yudi apa-apa gitu ya Pak Iwan ini adalah apa ya direktur IT nya Diamond Diamond tuh apa sih mall yang buat makanan tuh apa sih ya pokoknya itu lah ya buat supply makanan yang satu lagi adalah direktur IT nya rumah sakit mitra kalimatnya sama loh kalimatnya sama aku jadi tertarik ini dengan kondisi pandemi orang gak mau deket-deketan satu sama lain itu satu ya kan jadi ada prokes ya protokol kesehatan segala macam gak mau deket-deketan terus gimana caranya biar gak deket-deketan mau gak mau semuanya main pakai mesin gitu ya Pak jadi semuanya dipakai mesin supaya kita gak terlalu deket-deketan contoh contoh sederhana aja supaya tidak bersentuhan supaya tidak bersentuhan misalnya paling gampang aja lift liftnya kan gak disentuh sekarang mulai dipakai apa ya di tangan kita gerak-gerak dekat depannya dia liftnya mulai jalan peralatan ditaruh jadi diusahakan supaya si tenaga kesehatan tidak bersentuhan langsung sama orang jadi untuk membuat semua tidak bersentuhan itu mau gak mau pakai alat pakai IOT tadi kalau yang urusan diamond mereka yang seru adalah mereka kan supply ini ya supply makanan ya ke mall-mall mall-mallnya diamond jadi mereka harus bisa monitoring truk-truk pembawa makanan segala macam truknya ada dimana sih pintunya berapa kali dibuka sih bensinnya gimana sih ini IOT semua akhirnya jadi jujur semuanya IOT sekarang akhirnya dan orang yang ngerti itu gak banyak itu yang keren jadi sebenarnya kalau mas Obi ini gak mau bikin platform duitnya lebih gede sih sebenarnya cuman dia bikin platform dia salah salah jalan sebenarnya jadi sebenarnya mendingan kerjain kerjaan di luar banyak duitnya gitu ya habis ini dia dia nyesel oke itu yang pertama ya jadi yang pertama dari sisi perusahaan-perusahaan besar semuanya pindah ke elektronik dan mereka semuanya kita udah mainnya IOT kuncinya sederhana banget mereka tidak mau bersentuhan selesai masalahnya disitu nah sekarang dari sisi saya lebih ngeliat ke arah oke lah mas Obi bikin platform Indobot tadi dan sudah bisa bikin orang-orang pintar saya lagi mikir gimana caranya supaya ini bisa masuk sampai level SD sekolah dasar supaya bangsa ini lebih dasar lagi jujur nih ini usul ya usul kalau yang pakai Arduino segala macam elektronik oke Mas Dwi udah oke semuanya udah oke aku lagi mikir ini ide-ide gila aja ya ide gila jadi yang tadi yang tadi adalah pasar pasar seperti apa kesempatan kerja opportunity udah bagus banget jadi sesuai dengan apa yang Mas Dwi sampaikan sekarang kalau yang saya pikir yang SD ini aku lagi ini pikiran doang ya belum terrealisasi tapi dalam hati saya kayaknya mungkin loh ini kalau kita lihat bahasa pemograman ada yang namanya APP Inventor 2 oke itu pakai grafik ya jadi kita bisa program Android handphone buat anak-anak SD tapi pakai grafik ini buat teman-teman semua bisa googling APP Inventor 2 bisa masuk bisalah bikin program-program yang sederhana yang menarik dari APP Inventor 2 itu di sebelah kirinya di menu sebelah kirinya itu ada menu buat sensornya kan handphone kita banyak sensornya kan ya ada sensor buat GPS lokasi ada sensor buat macem-macem lah olahraga lah apa segala macem apa suhu apa segala macem ada posisi handphone seperti itu ada nah aku lagi mikir kalau ini bisa jadi anak-anak itu udah punya handphone sudah punya alat sudah ada sensornya kalau kita bisa ngajarin anak-anak ini cara programming yang paling lucu paling sederhana banget pakai APP Inventor 2 pakai grafik itu anak-anak SD bisa pada bikin IOT semua dari SD contoh paling sederhana maka gini contoh paling sederhana misal handphone itu ada GPS nya kita bisa program dong dan kita emang bisa program pakai APP Inventor udah saya coba sih curang sih jadi saya coba programming saya bikin saya tanya ke handphone nya kamu lokasinya ada dimana sih oke pakai program nih ini lagi pakai bahasa manusia tapi pakai program kita tanya kamu handphone nya lokasi ada dimana nah udah gitu kita bikin program itu kalau lokasinya disini oke gak usah ngasih tau tapi kalau handphone nya sampai keluar dari lokasi itu oke kirim SMS ke orang tuanya bahwa ini anaknya lagi keluar dari sekolah gitu ya bisa kayak gitu loh jadi bisa lucu-lucu nah bayangkan anak-anak SD mulai programming kayak gini saya yakin ke depannya akan banyak sekali beli-beli beli-beli Dwi ini akan muncul di republik ini gitu dan orang Bali itu keren banget loh coba nyari di Google kalau Dwi Arsana mah udah 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 gak usah ditanya lah itu mah udah makhluk ajaib itu satu nah kalau kita googling masuk ke Playstore aja tolong masuk ke Playstore Playstore ya ini cerita lain lagi ini cerita ketiga ya Playstore masuk ke Playstore di handphone kita masukin kata kuncinya fish go fish itu ikan F-I-S-H fish go masukin kata kunci fish go itu yang bikin orang Bali namanya gede apa yoga gitu ya orang Bali aplikasinya pakai apa aplikasinya fungsinya namanya fish jadi ikan urusannya jadi aplikasinya buat nelayan oke bayangkan nelayan di Bali nelayan tradisional di Bali kalau mau apa sih nyari ikan kan dia pagi-pagi ngeluarin ini ya perahunya udah gitu nyari ikan bayangkan bensinnya habis buat nyari ikan pakai aplikasinya mas yoga ini dari Bali juga itu pas turun pagi-pagi aplikasinya ngasih tau ke nelayanya mas eh Sarah kalau di Bali beli ya beli ikannya ada disini loh nah udah tinggal datang disitu dapet ikannya keren banget cuman ini udah lebih dasyat dari IOT sih IOT nya pakai satelit dia curang pakai satelit punya NOAA NOAA itu BMKG nya Amerika ya kemudian BMKG Amerika kan ngelucin satelit buat ngukur suhu laut kayak gimana arus laut kayak gimana pakai satelit kurang ajar data satelit itu diambil sama mas yoga ini dia bikin programnya udah gitu dia bikin program pakai artificial intelligence buat ngeramal ikan hari ini tanggal sekian jam sekian akan ada dimana ikan tuna ada dimana ikan mana wah nelayan tinggal datang kesitu dapet ikan beres jadi dasyat banget sih tapi saya harus salut sama orang-orang Bali ini saya gak tau makan apa kok bisa kayak gitu terima kasih sekian dulu dari saya baik terima kasih Pak Ono ini luar biasa tadi ya untuk pemaparannya terkait dengan perkembangan IOT ya khususnya bahkan ada yang udah pakai satelit tadi yang untuk aplikasi FIS nih nah mungkin disini Pak Obi nih ingin menambahkan terkait dengan tadi ada beberapa ide nih dari Pak Ono juga dan tanggapan dari Blidia Asana tadi jadi benar seperti yang dibilang Pak Ono aslinya secara penghasilan memang besar di project Pak dan kami memang sudah memulai dari bulan Mei jadi dari bulan Mei kita udah mengerjakan sekitar lebih dari 50 project terus kemudian kami kerjasama dengan 30 lebih developer jadi kami dari alumni-alumni Indobot itu kami kurasi kami pilih developer-developer yang handal terus kemudian project bermunculan yang masuk mulai dari pabrik paku pabrik yang macam-macam jadi mereka memang ingin mendigitalisasi pabriknya gitu mereka ingin meng-IOT-kan mesin-mesin yang ada di industrinya seperti yang ada di pabrik paku itu mereka benar-benar manual hanya mekanik aja istilahnya tombol ditekan terus mesinnya jalan nah mereka pengennya benar-benar dimonitoring jumlah pakunya terus ada proteksinya misalkan kawatnya putus dan sebagainya itu terus kemudian di beberapa logistik di logistik mungkin teman-teman di sini yang yang ingin membuat produk di logistik itu pun juga potensinya luar biasa mulai dari logistik inilah pengiriman kaca terus kemudian ada logistik-logistik yang pengiriman ini ya barang dan sebagainya itu semua dilengkapi dengan tag RFID terus kemudian ada juga yang sudah dilengkapi dengan GPS tracker jadi tidak hanya di mobil saja sekarang ini mobil ataupun pesawat nah bahkan seperti perahu semua udah ada GPS tracker terus kemudian di pengiriman-pengiriman barang nanti itu udah ada RFID-nya jadi akan ketahuan nanti barangnya itu sampainya kapan ini ya kapan semua dianalisa masuk big data kemudian dari AI itu diproses ya diproses di AI kemudian nanti akan ada estimasi yang benar-benar valid gitu untuk logistik datangnya itu kapan gitu karena kan mereka mentraining data dari data-data yang dikumpulkan melalui device-device IoT yang tersebut di mana-mana seperti itu terus kemudian kalau kita bicara soal projek ya di sini memang di Indonesia sedang lagi naik-naiknya teman-teman yang ingin belajar di bidang IoT ini adalah waktu yang sangat tepat karena Indobot sendiri aja dengan 30 developer aja masih kewalahan mengandalkan projek gitu jadi projek-projek industri itu sistemnya gini ya kita tidak hanya bilang 1-2 alat tapi kita kayak meng-IoT-kan satu pabrik gitu loh nah meng-IoT-kan satu pabrik kan butuh effort yang sangat luar biasa dengan tim Indobot yang sekarang ini kami belum mampu sehingga kami meng-hire developer-developer terbaik ya dari sekitaran Jogja dulu ada yang dari Banyumas ada yang dari Banjarnegara ada yang dari sekitar Jogja ada yang Jogja sendiri juga jadi minta meng-hire nih 30 developer terus kemudian kita mengembangkan device terus kemudian di sini ada beberapa projek yang ingin dari pabrik yang benar-benar manual yang isinya manusia aja itu harus dibuatkan mesin nah mesinnya itu pun sudah harus dilengkapi dengan IoT device terus kemudian dari IoT tersebut dikumpulkan big datanya terus entah 2025 entah 2030 mereka ingin menerapkan AI dari hasil data training yang mereka dapatkan jadi memang IoT itu ada dua apa ya silahnya ya kalau orang belajar itu ada dua tujuan mungkin jadi teman-teman itu ketika belajar IoT itu bisa belajar untuk menjadi wirausaha seperti beli dua sana ini menjadi youtuber dan juga pengusaha ini ini juga top juga karena tidak banyak pengusaha yang berani bergerak di bidang IoT biasanya mungkin penyedia software software yang memang tidak ada biaya pembuatan alatnya gitu sehingga banyak juga pemain di sana tapi yang orang-orang yang bergerak di bidang IoT ini orang-orang yang berani menurut saya berani untuk mengembangkan suatu device terus kemudian mereka juga berkutat hardware dan software wah ini luar biasa terus kemudian teman-teman bisa menjadi tenaga profesional nah tenaga profesional di Indoport sendiri kita kan sudah melakukan NDA dengan perusahaan Singapura yaitu Nisinvo di sana pun mereka ketika rilis satu sensor IoT mereka mengirim ke Indonesia ke Indoport kita melakukan riset terus kita melakukan pengembangan hasil pengembangannya kita bisa kembalikan ke Nisinvo nah berarti di luar sana di luar negeri itu banyak sekali potensi-potensi yang luar biasa untuk pengembangan IoT jadi developer yang lahir di Indonesia itu tidak perlu takut di Indonesia nanti saya kerja apa elektronika ini sepi ini dan sebagainya jangan salah elektronika itu di zaman sekarang ini saat dibutuhkan bahkan teman-teman IT sekarang itu mereka mencari orang-orang yang bergerak di bidang elektronika untuk bisa mendukung produk mereka produknya berupa aplikasi ataupun web apps jadi mereka membutuhkan orang-orang elektronika untuk mengembangkan device sensor seperti yang kita ketahui kan Android sendiri itu kan juga memang sudah lengkap secara sensor tapi ada beberapa instrumen-instrumen yang tidak bisa dibaca oleh device Android jadi disini perlunya teman-teman elektronika yang fokus mungkin di bidang elektronika ataupun pengembangan hardware disitu teman-teman geluti dengan tekun lah karena di masa depan nanti teman-teman itu bisa menjadi developer yang handal kelasnya itu bukan kelas lokal nasional lagi tapi kelasnya itu sudah internasional Indopet sudah mengusahakan kita bekerjasama dengan global partner itu bukan hanya semata-mata untuk keuntungan Indopet saja tapi kita pengen nih alumni-alumni dari Indopet Academy ini bisa menjadi tenaga ahli yang skalanya internasional selain itu Indopet juga projek-projek yang masuk itu kelasnya bukan lagi projek-projek yang istilahnya mas tolong bikinin alat ini dong pintu Doraemon bukan cuma itu tapi istilahnya kita sudah masuknya ke arah industri kita ibaratnya sekarang sudah mulai scanning pabrik dari satu pabrik itu apa yang bisa di-iotikan seperti yang saya jelaskan tadi waktu pengenalan platform di sana saya menyebutkan ada Indopetprojek.com dan Indopetprojek.com ini merupakan wadah ya wadah di mana teman-teman bisa menjadi developer di sana juga terus kemudian ketika kami ada project kami bisa memberikan ke teman-teman project yang teman-teman bisa ambil seperti ini mungkin di seperti kita lihat brand-brand lain seperti mungkin ada kalau di luar negeri ya kita sebut aja di luar negeri biar enggak saingan jadi ada Fiverr terus ada juga ini kan mereka akan medilkan sendiri istilahnya teman-teman sebagai freelancer harus punya kemampuan untuk closing dengan calon konsumennya tapi di Indopetprojek itu tidak semua yang masuk di Indopetprojek.com adalah sudah menjadi kliennya Indopet dan Indopet sendiri misalkan satu industri itu tidak hanya mengerjakan satu dua project tapi bisa aja satu pabrik itu kita kerjakan kita breakdown kebutuhannya apa teman-teman bisa ngambil project di Indopetprojek jadi benar-benar Alhamdulillah memang kami tersadar Pak Onoh jadi di bulan Mei kami sudah memulai di Indopetprojek dan kami sudah masuk ke industri jadi memang di industri karena banyak permintaan yang luar biasa kami juga membuka peluang kepada teman-teman alumni dari Indopet Academy untuk bisa menjadi developer di tempat kami ataupun mungkin juga bisa kami salurkan ke global partner kami seperti tadi ada Nisinbo ada Liverness dan sebagainya seperti itu keren-keren baik-baik terima kasih untuk diskusinya ini baru pertanyaan pertama ya kita lagi ujian ya oke mungkin disini sudah beberapa masuk Bapak-Bapak untuk pertanyaan dari peserta namun sebelumnya nih karena tema talksek kita kali ini adalah peluang kerja ya dengan SKKNI IOT disini mungkin untuk pertanyaan berikutnya ini kan pemerintah sudah punya yang namanya SKKNI IOT ya Pak standar kompetensi kerja nasional Indonesia khusus untuk IOT yang merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencangkup aspek pengetahuan keterampilan keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pemerintah dalam SKKNI ini juga sudah dijabarkan seperti itu kompetensi-kompetensi yang harus dibutuhkan untuk bisa mendorong SDM kita untuk unggul dalam bidang IOT ini Bapak mungkin dari beli beli di Indonesia mungkin dari Pak Ono ini ada tanggapan pemerintah sudah memberikan lampu hijaunya untuk kita bareng-bareng di sini mendukung teknologi IOT di Indonesia beli lagi beli lagi beli lagi Bapak dong beli dulu yang mudah dulu silahkan beli jangan ragu-ragu beli kalau saya sendiri itu karena ada apa tadi apa tadi singkatannya SKKNI kalau dari saya sendiri sebenarnya itu harus kalau masalah IOT kan ini sudah ada hal seperti itu apa yang saya alami dari awal sampai sekarang ini yang sulit itu adalah mungkin menumbuhkan ketertarikat dulu karena walaupun ada hal tersebut ada hal yang lainnya kalau kita tidak tertarik nanti merasa dipaksakan malah tidak bagus jadinya yang sulit itu adalah untuk membuat tertarik itu seperti tadi Pak Ono bilang dimulai dari SD gitu misalkan kan biar lebih hebat lagi nah seperti yang tadi dibilang ada platform khusus yang bisa bikin software tidak usah pakai bahasa pemrograman itu kan kesimpulannya adalah platform itu membuat anak gitu ya tidak takut duluan kan gitu jadi sebelum menuju ke sana jangan dibikin takut dulu karena saya sendiri juga pada saat tamat dari SMK saya kan SMK jurusan elektro terus begitu kuliahnya jurusan komputer dimana kita pada saat jurusan elektro itu megang komputer cuma paling buka poker paling banyak durasinya itu buka powerpoint main aja bener jadi kita nyalain komputer bikin presentasi jam istirahat udah mainan kartu main apa jaman dulu masih Windows XP begitu saya kuliah di jurusan komputer yang pada saat itu memang agak keselio dikit masuknya ke komputer itu nilai pada hancur semua dan saya sudah ketakutan duluan ini pelajaran apa ini ya masukkan angka 5 keluar segitiga dengan tinggi 5 aduh ah ini pakainya dimana ini di awal itu kita sudah dihadapkan dengan bahasa pemrograman yang mungkin saya yang bukan bukan sering megang komputer gitu ya gak tahu tujuan akhirnya itu kayak gimana jadi takut duluan tapi dengan mungkin saya buat video tutorial seperti perbaikan elektronika bukan bukan ingin membuat bahwa elektronika itu sangat mudah bukan ya tapi bisa loh sebenarnya walaupun tidak jurusan elektro mencoba-coba untuk memperbaiki sesuatu walaupun tidak sekolah atau tidak mengenyang pendidikan di bidang elektro karena semua itu bisa kan dipelajari gitu untuk IOT pun juga seperti itu jujur pada saat saya mengenal IOT gitu ya waktu kuliah di jurusan komputer itu skripsi saya tentang koneksi internet juga dengan hardware hardware software dan juga koneksi internet tapi saya gak tahu bahwa itu IOT karena di kampus kita istilah IOT itu belum muncul ya begitu saya buat sebuah perangkat elektronika karena hobi saya di elektronika terus saya hubungkan dengan aplikasi desktop pada saat itu terus saya koneksikan ke internet judul saya ada tulisan terkoneksi internet begitu tamat oh itu IOT tau gitu kan dulu IOT kita tulis kayak gitu ya jadi seperti itu ya jadi apa ya untuk IOT ini kita harus sebenarnya gak harus takut duluan ya kalau saya dulu dikenalin lih proyeknya jangan Arduino terus dong mainin ESP8266 padahal itu sebenarnya sudah mengarah ke IOT saya mikir kan Arduino aja saya belum habis saya makan tapi coba-coba deh begitu saya coba ESP8266 yang seperti saya katakan untuk dikawinkan dengan apa ya water level entah itu waktu itu subscriber counter mengambil data dari sebuah website terus tampilkan nilainya di running text itu ternyata keren juga jadi kita bisa misalkan mengambil data dari BMKG entah itu cuaca entah itu informasi gempa terbaru dan kita bisa tampilkan di running text sebenarnya bisa seperti itu gak harus pakai perangkat komputer aplikasi desktop kita dengan sebuah perangkat microcontroller kecil yang ada modul untuk memungkinkan mereka mengambil data di internet udah bisa kita mengekstrak data dari internet tapi kalau saya membuat tutorial yang mungkin lebih porsinya lebih banyak ke coding ini anak-anak yang misalkan di sekolahnya belum ada dasar programmingnya udah takut duluan itu apa sih diketik sama Blidway itu serem banget gak ngerti dah tapi kalau saya menonjolkan bahwa apa yang bisa kita lakukan di dunia IoT ini apa yang bisa kita ciptakan di dunia elektronika dan IoT ke depan mungkin itu bakalan lebih membuat orang men-trigger untuk oh ternyata seseru itu di dunia IoT sehingga lama-kelamaan adik-adik saya katakan adik-adik bakalan lebih secara tidak langsung berkompeten di bidang IoT secara mereka gak sadar bahwa saya sudah kompeten ternyata di bidang IoT misalkan mungkin ngobrol dengan temannya saya ada masalah saya mau monitoring kulkas atau chiller kalau di sini sering ada permintaan seperti itu jadi ada pendingin daging ingin dimonitoring biar suhunya terjaga atau juga di hotel-hotel biasanya kita keliling untuk mantau nilai pH kolam atau juga level tangki bahan bakar untuk mesin penghangat air segala macam nah itu apa ya biar pada saat ngobrol permintaan masalah yang ada di lingkungan itu dengan mudah oh gampang itu tinggal bikin aja misalkan sensor untuk level bensinnya atau solarnya tinggal dikawinkan aja datanya kita hubungkan mungkin komunikasi serial misalkan ke perangkat IoT atau mungkin mengetahui nilai pH dari kolam atau mungkin hidroponik yaudah karena kita sudah tahu dasarnya gak usah mahir yang penting dasar aja kita misalkan pH itu sensor pH ada oh banyak ada kita ketik di google sensor pH ada tapi pengetahuan untuk bisa mengkombinasikan itu yang yang mungkin terlihat rumit kalau kita sudah nonton apa ya sebagian apa ya besarnya gitu ya harus kita pecah pecah dulu baru biar tidak berpikiran terlalu rumit kalau saya juga buat-buat alat seperti itu jadi pada saat bikin sebuah sistem kalau saya pandang dia garis besarnya udah rumit kayaknya gak bisa deh tapi lama-kelamaan setiap ada permintaan membuat project itu pasti kita pecah dulu kecil-kecil dulu misalkan dia menggunakan sensor apa sih intinya kita harus bikin pelocat karena waktu SMK kan kita dipush untuk bikin pelocat jadi setiap buat alat pelocat dulu nih ada juga pertanyaan pada saat itu tapi gak nanya ke gurunya ya kita takut nanti kecil nilainya jadi kita nanya di diri kita sendiri untuk apa sih bikin pelocat sama seperti pada saat saya kuliah pertama kali di sistem komputer untuk apa sih kita belajar algoritma saya gak tahu penerapannya di dunia nyata seperti apa mungkin penjelasan hasil akhirnya mungkin harus diperjelas lagi biar lebih semangat lagi pada saat itu saya gak semangat belajar algoritma ini saya masukin angka 5 keluar segitiga masukin gini munculnya cuma bentuk-bentuk gitu aja gak tahu akhirnya nilai saya saya ingat DC DC kayak gitu itu aduh akhirnya saya nyujut cerita pada saat pertengahan semester 7 kalau gak salah ya semester 7 itu kan saya kuliah lagi tuh jadi pagi saya kuliah elektronikanya malam saya tetap sistem komputernya nah di elektronika ini saya ketemu nih oh ternyata penggunaan algoritma itu di pola pikir kita dalam menyelesaikan masalah oh iya ternyata di elektronika ini begitu ketemu dengan mikrocontroller segala sesuatu yang bisa diprogram hardware yang bisa diprogram ternyata logika kita dipakai disana algoritma itu logikanya bisa dipakai disana akhirnya di kampus saya yang pertama saya ngulang lagi nih saya ngulang lagi tuh mata kuliah algoritma akhirnya dapat A wah ini sekali ngulang karena sudah tahu tujuan hidup saya nih algoritma itu untuk apa saya ngulang langsung dapat A wah langsung seketika lancar banget merogram mungkin saya bisa katakan saya ada sedikit kompetensi di bidang IoT karena sudah ada dasar-dasar yang saya pegang dengan kuat begitu ada proyek bisa gak kamu kombinasikan sistem yang sudah ada ini seperti yang tadi dikatakan ya di sebuah pabrik itu mereka masih manual karena sudah ada dasar dengan santai aja mungkin kita bisa bilang bisa jadi padahal mungkin gak bisa gitu ya bisa karena sudah ada dasar-dasar yang kuat kita bisa kombinasikan dengan cara apa itu nanti aja dibicarakan kan gitu yang penting mereka memberikan data kita lempar datanya kemana kan gitu ya jadi seperti itu mungkin dari saya ya jadi kalau untuk masalah IoT untuk kompetensi segala macam dari saya yang mainan YouTube mainan ngoprek-ngoprek saya juga bisa elektronika itu dominan dari coba-coba sendiri ya karena di di sekolah teman-teman mungkin yang nonton ini ya di sekolah apapun yang kita pelajari dari sekolah kampus itu harus kita improvisasi di luar jadi apapun yang kita pelajari dasar-dasar di sekolah saya waktu di sekolah SMK praktek pembuatan sebuah alat itu satu adalah power supply kita belajar membuat power supply lalu dua adalah radio pada saat itu kita merakit radio lalu tiga adalah amplifier nah dari tiga alat yang kita buat selama tiga tahun ini kalau kita tidak improvisasi di luar gitu ya mungkin kita kombinasikan mungkin kita kreasikan atau mungkin dari dasar-dasar pembuatan tiga alat ini buat radio kan ada mainan frekuensi tuh buat power supply kita sudah tahu dasar-dasar bagaimana tegangan gitu ya ada tegangan ripple tegangan penyarah satu arah gelombang penuh segala macam terus rakitan ampli kita sudah tahu bagaimana pemrosesan audio pengerasan jadi apa ya penguatan gitu ya jadi dari dasar-dasar itu kalau kita tidak improvisasi di luar ya manda ilmunya di situ-situ aja jadi teman-teman kalau yang nonton ini gitu ya nggak cuma masalah IoT masalah dasar-dasar elektronika juga penting banget kita harus improvisasi jadi di kampus misalkan kita belajar tentang algoritma lalu web design gitu ya di kampus saya jujur tidak ada pada saat jaman saya gitu ya tidak ada mata kuliah tentang bagaimana koneksi hardware dan software dan juga internet pada saat itu nggak ada sama sekali tapi begitu angkatan saya mau tamat nih nyelesai inskripsi yang dibuat adalah dominan seperti itu gitu ya bikin meteran listrik terkoneksi ke webbase jadi bisa dipantau di sana terus bikin hidroponik terkoneksi dengan aplikasi desktop bisa dipantau seperti itu itu yang saya heran saya nggak ada belajar kita nggak ada belajar tentang koneksi hardware kok teman-teman tiba-tiba mahir seperti ini terus ada juga teman-teman yang di kampus kita nggak ada belajar bikin game gitu ya tiba-tiba tugas akhirnya skripsinya tentang game yang ada kaitannya dengan budaya Bali saya heran gimana ya oh ternyata setelah saya lihat itu improvisasi semua jadi teman-teman harus improvisasi kita belajar dasarnya di kampus di sekolah jadi kita terapkan di lingkungan itu dengan improvisasi ada masalah kita coba selesaikan dengan apa yang kita pelajari nah kayak gitu lama-lama itu kita jadi punya dasar kompetensi yang cukup kuat gitu ya seperti sekarang trennya IOT apakah saya bisa bikin perangkat IOT bisa jadi apapun yang disuruh saya katakan bisa dulu karena resource-nya ada banyak di Google ada teman-teman bisa belajar saling sharing teman-teman juga bisa buka-buka kadang proyek-proyek di indobot.co.id itu kan ada banyak itu sebenarnya bisa dikombinasikan juga nggak cuma misalkan ada 10 proyek misalkan proyek itu nggak satu proyek nomor satu dikerjakan jadi produk itu bisa juga sih tapi coba proyek satu yang nomor satu dikombinasikan dengan nomor dua itu bisa jadi proyek baru lagi nah kayak gitu ya jadi teman-teman harus pintar-pintar mengakali apa yang kita pelajari yang diterapkan di lingkungan masalah apa sih yang ada di lingkungan dan juga mungkin pesan saya karena saya mainan YouTube gitu ya saya katakanlah mainan YouTube dokumentasikanlah apa yang kita lakukan karena mungkin apa yang kita capai itu belum tentu bisa dicapai oleh teman kita jadi jalannya mungkin belum kebuka di teman lain teman-teman lain belum kebuka tuh misalkan solusi di permasalahan program ini gitu misalkan kita dokumentasikan aja kita upload itu YouTube kan gratis jadi selagi gratis kita dokumentasikan itu nanti bisa siapa tahu kan ada yang tertarik dengan AdSense gitu bisa jadi timbal balik dan teman-teman lain tertolong misalkan kemarin ada bikin apa ya listrik koin nah listrik koin sebenarnya sih kelihatan kayak kembali ke masa lalu ya di film Mr. Bean saya nonton Mr. Bean masukin koin terus nonton koinnya listriknya akumulasinya habis mati TV-nya di film Mr. Bean jaman dulu itu ada yang juga komentar seperti itu kalau teman-teman membuat sebuah alat roda yang mungkin bakalan dikomentaris seandainya useless gak kepake itu gak apa-apa gak apa-apa karena saya juga sering kayak gitu bikin alat kelihatannya gak berguna banget tapi gak apa-apa apa yang kita pelajari gak berguna itu adalah dasar untuk menciptakan sesuatu yang lebih berguna misalkan dari yang gak berguna itu oh saya sudah tahu dasarnya nih bikin sebuah projek A gak berguna nih terus saya bikin projek lanjutannya perkembangan dari projek B eh perkembangan dari projek A yang sudah lebih fiturnya lebih banyak gitu ya tapi tetap gak berguna gak apa-apa sih tapi nanti dengan terus membuat projek perkembangan dari projek sebelumnya sehingga kita pada saat terjadi kerusakan gampang untuk troubleshooting oh dasar-dasarnya udah kita tahu jadi itu mungkin dari saya pesan saya gunakan juga media sosial youtube facebook untuk mempublikasikan apa yang kita bisa karena saya juga dari situ bisa hadir bertemu langsung dengan mas hobi pak ono gitu ya kalau gak saya dokumentasikan coba dicek di video saya di awal gitu ya perbaikin adapter laptop siapa sih yang mau perbaikin adapter laptop di video kan gitu bawa aja ke bengkel servis gitu tapi dengan memvideo kan perbaikin charger laptop pada saat itu saya bisa beli jajan ada biaya untuk beli jajan karena charger laptop dikirimin semua dari Jakarta ke Bali bayangin saya pikir di Jakarta apa gak ada servis charger laptop ya pada saat itu seperti itu akhirnya bikin video tentang IOT pesanan projek IOT pun banyak seperti itu jadi projek IOT seperti mas Obi bilang tadi ya 30 developer aja kurang 30 developer aja kurang saya di toko ini ya ada 2 developer pengen rasanya nutup ya pengen rasanya nutup toko ya ada orang gak ya ada orang ya ini soalnya projek yang ini belum selesai kayak gitu jadi teman-teman kalau yang ikutan di acara ini itu bener banget tepat banget tepat ya jadi IOT ini bakalan jadi trend apalagi sekarang kalau yang seneng main game ya yang seneng main game itu sekarang udah mulai virtual reality segala macam gitu ya mungkin nanti bakalan ada sebuah hardware yang ya kayak yang nonton ready player one mungkin ada yang nonton ya kita pakai perangkat VR terus ada perangkat tambahan elektronik gitu ya yang mendukung untuk bisa kita berinteraksi di dalam game kayak gitu seandainya tercipta seperti itu alat-alat yang terkoneksi internet hardware yang bisa terkoneksi dengan sistem seminimal mungkin kalau kita tahu sistemnya kita jadi apa ya tukang maintenance-nya aja udah keren banget karena mungkin bakalan sedikit orang yang bisa seperti itu ya kalau kita sudah menguasai IOT elektronika dasar itu sebenarnya memperbaiki perangkat elektronika memperbaiki perangkat IOT troubleshooting itu sudah rasanya gampang banget seperti TV ya kalau saya lanjut dikit saya juga perbaikin TV perbaikin peralatan-peralatan yang saya pun gak punya seperti ada perangkat VR disana Oculus kalau gak salah itu dia tidak bisa menyala kalau kita bawa ke bengkel biasa kan waduh gak berani nih gak pernah saya pegang kalau saya sendiri wah ini mainan baru nih padahal saya gak beli ya gak kepikiran sih begitu dapat wah ini mainan baru akhirnya dasar-dasar elektronika saya punya ya mati total ya seneng aja gitu ya jadi teman-teman kalau sudah tahu dasar elektronika begitu dapat misalkan tolong dong perbaiki TV kenapa mati total wah ini makanan empuk nih karena mati total itu udah pasti ya mati total tidak ada tegangan sama sekali ya artinya power supply rusak nah kayak gitu kalau sudah tahu dasar-dasarnya semuanya gampang apapun itu pemrograman dasar pemrograman tahu kemana aja belok bisa mau masuk Arduino saya pada saat di sistem komputer itu kita gak ada belajar tentang Arduino kita belajar algoritma pemrograman bahasa C nah Arduino C tapi begitu ketemu dengan Arduino wah dengan mudah kita bisa membuat program apapun walaupun bahasanya kita gak hafal-hafal banget yang penting algoritma aja jadi untuk struktur pemrograman bahasanya itu kita bisa lihat-lihat lagi di googling yang penting algoritmanya aja ya mungkin dari saya itu ya mungkin kepanjangan bisa ditambahin lagi nanti oleh Pak Ono baik terima kasih Bli ini Bli Dwi Arsana itu selalu mention dasarnya Pak Ono jadi kita harus belajar mulai dari dasar setiap kesempatan pasti menyampaikan itu ya Bli benar-benar disini ada tambahan dari Pak Ono atau Pak Ono Pak Ono yang dibilang sama Bli itu benar banget ya dan itu yang saya pakai di kampus juga jadi ini saya coba kawinkan antara SKAKNI sama yang tadi Bli cerita ya jadi poin yang paling dasarnya adalah yang Bli bilang tadi ya masalah supaya bagaimana teman-teman bisa seneng jangan sampai lari terus benar-benar menguasai menjiwailah barangkali ya menjiwai ilmu tadi dan ini yang paling susah sih sebenarnya sebagian besar dosen guru itu ngajarnya ilmunya cuman tidak memberikan jiwanya itu yang jadi masalah besar sih sebenarnya jadi tapi kita harus main di dua-duanya kalau kita ngelamar kerja kalau kita ngelamar kerja memang kita butuh dua-duanya tapi kalau kita kerja sendiri punya perusahaan sendiri kita gak perlu ngelamar kerja SKK ini jadi dicoret oke tapi yang Bli sebut itu valid benar dan memang harus dilakukan oke jadi kalau kita lihat kalau kita perhatikan baik-baik ada dua aliran nih sebenarnya satu aliran yang memang seneng menjiwai dan sebagainya itu dan ini yang paling dasar banget dan ini biasanya saya ngeliatnya sebagai aliran apa ya aliran yang tidak formal lah tapi jiwanya ada di situ sih sebenarnya satu lagi adalah SKK ini itu aliran formal kenapa aliran ini dibuat soalnya kayak badan standar nasional dikti diknas dan sebagainya kalau gak ada standar dia bingung mereka bingung anda tuh ahli IOT bukan sih nah definisinya ahli IOT apa menguasa ilmu apa aja pusing dia jadi supaya mereka gak pusing bikinlah standar SKK ini tadi nah SKK ini bagusnya kalau buat kursus buat sekolah buat kampus oke jadi dia punya patokan lah jadi mas Obi dan teman-teman ini diobat punya patokan kalau saya pengen ngasih ilmu IOT ilmu apa aja sih yang perlu dikasih nah itu oke nah cuman yang seru adalah gimana caranya supaya bisa menjiwai nah kebetulan mas Obi pinter dia dia gak bodoh dia pinter kurang ajar sebenarnya coba perhatiin tadi baik-baik waktu launching ada forum ada Indobot Project nah ini makhluk-makhluk yang bisa membuat dasar-dasar yang tadi mas beli lagi yang beli Arsana ngomongin beli dui soalnya beli dui susah banget ya yang beli itu omongin tadi jadi masuk jadi selain ada yang bentuknya formal bentuknya tadi ada pelajaran segala macem ada forum ada segala macem supaya kita bisa menjiwai lagi dari dunia IOT tadi dan ini diwadahi oleh teman-teman Indobot jadi itu wadahnya udah mulai tumbuh nih nah sekarang taktiknya gimana supaya anak-anak ini bisa menguasai ilmu tadi tanpa merasa dapat tekanan supaya senengnya jadi masuk nih seperti yang mas beli yang beli dui itu tadi omongin ya jadi walaupun dia belajar tidak ada tekanan kalau saya cenderungnya cara saya lebih kurang ngajar sih tapi mas Obi udah 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 arahnya ke arah sana jadi kan kalau kita perhatikan di Indobot itu dibagi ya ada pemula ada yang apa intermediate balangkali ada yang advance nah kalau saya akan lihat lagi SKKNI oh oke ini ada kalau sebagai ahli IoT menguasai ini kita pecahin tuh ilmunya jadi misalnya harus menguasai menguasai sensor apa aja dibikin lagi materi pelajaran sensor oh harus menguasai elektronik pecah lagi pelajaran elektronik apa gitu oh harus menguasai misalnya sedikit tentang artificial intelligence dipecahin lagi jadi dipecahin dari SKKNI ini pecahin dikit-dikit dikit-dikit oke tapi dibikin tetap kayak bermain juga oke jadi forumnya dimainin disitu nah kalau mau kurang ajar masing-masing ini ada ininya ada kayak sertifikat jadi nanti kan kita jadi tahu oh saya kurang kurang ilmu apa nih oh saya masih kurang urusannya nyolder oke ambil bagian nyoldernya aja supaya ada sertifikat oh saya kurangnya bagian nyolokin kabel nah cari sertifikat nyolokin kabel oh saya bagian beli barang di toko online ya nanti ada sertifikat beli barang di toko online gitu jadi sertifikatnya keluar nah nanti kalau udah sertifikatnya semua dapet nah kan enak mas hobi oh anda udah pintar dapet lagi sertifikat ahli IOT tapi tetap main di forum segala macem supaya jiwanya dapet jadi ada dua nah yang yang sertifikat IOT biasanya dipakai buat ngelamar kerja ya jadi kalau ini jujur dulu ya kalau beli duit sih dia gak ngelamar kerja soalnya kerjaan dateng jadi dia gak butuh sertifikat ini beda beli ini makhluk ajaib jadi dia gak butuh sertifikat nah buat kita kita yang ngelamar kerja sertifikat dibutuhkan jadi taktiknya adalah di split dulu SKKNI nya dibikin banyak sertifikat kecil-kecil udah nguasain ini nguasain ini dapetlah sertifikat ahli IOT nah ini bisa dipakai ngelamar kerja cuma ini jujur dulu ya kalau anda mau dapet sertifikat doang sama juga bohong jadi jujur nah taktiknya adalah taktik yang disebut sama beli tadi bermain dengan media sosial jadi kita harus ngasih lihat tidak hanya berbekas sertifikat kita harus ngasih lihat kalau bahasa kerennya portfolio lah kita harus bisa ngasih lihat ke semua orang bahwa kita emang jago juga bukan cuma jagoan sertifikat doang kita juga ahli yang bener jadi kita punya publikasi di Youtube lah di media sosial lah aktif di forum lah apa segala macem tulis itu semua di portfolio bahwa saya bukan cuma sertifikat loh saya juga punya video ini-ini di Youtube loh saya juga sering belanja di toko online loh saya kalau ono emang suka belanja kalau punya duit kalau gak punya duit gue lagi ngutang ke bini gue nah itu ditulis semua tuh di portfolio utang kita ke bini berapa gitu ya jangan ya gitu jangan oke udah tulis semua jadi pas waktu ngelamar kerja itu si pemberi kerja kan ngeliat oh oke punya sertifikat ini ahli kalau kan misalnya Indobot punya banyak sertifikat ya pemula lulus internet lulus itu tempelin semua tuh tapi juga apa publikasi kita di media sosial ditulis semua jadi mereka akan ngeliat wah ini komplit lengkap dari sisi jiwa memang punya hobi segala macem punya dan sertifikat juga punya dan ini yang dicari sih jujur kalau sertifikat doang daya jual kita gak sedasyat kalau kita emang menjiwai sih soalnya yang pemberi kerja juga ngeliat dua-duanya sih minta maaf aja pemberi kerja ngeliat sertifikat juga tapi mereka akan lebih suka kalau kita memang yang menjiwai gitu jadi apa yang saran jalur yang disebutin sama beli dui tadi tolong dipakai juga soalnya itu nilainya lebih besar daripada sertifikat sih sebenarnya gitu demikian dari saya saya kembalikan terima kasih iya benar Pak Ono kami dari Indobot juga setuju ya mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Obi jika kami juga selain memberikan sertifikat juga mengedukasi teman-teman user untuk bisa mempublikasikan hasil belajarnya seperti itu nanti untuk bisa portfolio mungkin disini Pak Obi bisa menambahkan sebelum kita akan masuk pertanyaan nih Pak dari peserta terima kasih buat Lidia Arsana yang udah membuka wawasan memang basic itu penting memang basic itu penting untuk fondasi ketika ingin menjadi engineer di bidang IOT atau apapun itu ya baik itu software developer ataupun mereka yang ingin merancang embed system gitu dan yang disebutkan Pak Ono memang benar jadi teman-teman tidak ada ruginya buat belajar di Indobot kita kan memang menyediakan sertifikat dan sertifikat itu memang digunakan untuk melamar pekerjaan ada beberapa member yang mereka join di Indobot itu bilangnya seperti ini saya tidak butuh untuk sertifikatnya yang penting ilmunya ada juga member yang seperti itu tapi mereka lebih ke wira swasta wira usaha gitu jadi mereka yang ingin berkutat di bidang profesional ya profesional IOT bisa jadi konsultan bisa jadi developer bisa jadi wira usaha jadi itu pilihan teman-teman karena Indobot mewadai teman-teman untuk belajar IOT disini terus kemudian kita juga menyediakan muaranya istilahnya ya muara untuk teman-teman lulusan dari Indobot kita udah menyiapkan namanya Indobotproject.com disitu teman-teman bisa menjadi developer nah ketika teman-teman bisa masuk menjadi developer kami kami akan melakukan kurasi ini tentunya kurasinya tidak hanya sekedar sertifikat tapi skillnya teman-teman ini seperti apa terus kemampuannya teman-teman itu fokus di bidang apa ada yang developer mendaftar saya cuma bisa jago desain PCB wah itu udah kalian yang luar biasa karena desain PCB ternyata tidak banyak orang yang menguasai itu mungkin yang memprogram Arduino memprogram ini ya IOT device ya baik itu pakai Python ternyata untuk desainer PCB itu enggak banyak nah di Indobot sendiri saya juga selalu menekankan teman-teman yang sudah belajar elektronika dasar itu untuk mengambil kelas PCB kenapa? karena desainer PCB itu sangat dibutuhkan dan enggak banyak orang yang tertarik ataupun minat di bidang itu mungkin karena cukup jelimet ya ini kami sedang memikirkan gimana caranya untuk desain PCB ini cukup digemari dari 30 lebih developer kami itu cuma sekitar 2 orang yang menguasai desain PCB nah ini pun penting gitu terus kemudian untuk teman-teman yang ingin menjadi profesional yaitu di collect collect sertifikatnya di collect terus ketika profesional teman-teman bisa menjadi konsultan juga kalau di dunia IT kan biasanya sistem analyze nah sistem analyze kan nanti mereka membuat apa ya sistemnya misalkan ada klien terus mereka konsultasi ke perusahaan teman-teman ataupun ke jasa teman-teman sebagai konsultan nah teman-teman bisa menjabarkan nih kebutuhan-kebutuhan di apa di klien itu seperti apa nah di IoT itu juga sama kami juga membutuhkan teman-teman yang bisa melakukan scanning masuk ke perusahaan masuk ke pabrik mereka survey nih survey atau mereka bisa ngobrol aja terus menawarkan jasa untuk istilahnya meng-IoT-kan industri-nya atau pabrik-nya gitu nah itu teman-teman juga bisa apa ya istilahnya menjadi profesional di bidang itu sebagai konsultan nah yang seneng ngobrik yang gak terlalu suka istilahnya apa ya jualan itu ya itu fokus aja di bidang pengembangan jadi teman-teman yang udah jago nih misalkan di python teman-teman dari python aja udah bisa melakukan ini ya image processing dari image processing teman-teman bisa melakukan monitoring juga secara online ada proyek yang kami kerjakan itu kita memonitoring ini ya PLN ya ini apa namanya itu yang ada meteran di PLN itu kita pakai ESP32 cam jadi ESP32 cam itu kita pasang di atasnya jadi kalau kita lihat ya ini mungkin handphone saya jadi ini di sini itu si meterannya kita pasang kamera di sini terus nanti dari hasil kameranya di sini itu dibaca angkanya dan angkanya itu kita upload nih menggunakan protokol MVTT dari situ kita bikin respol API respol API dilanjutkan sama developer software jadi kita meng-IoT kan yang gak IoT gitu loh membaca smart metering aja kita bisa gitu kan jadi istilahnya yang kayak gitu kayak gitu banyak banget nih terus seperti yang disebutkan beli dua sana namanya project IoT itu mirip-mirip sensor itu ya kayak gitu semua sama hampir semuanya itu kalau gak sensor cahaya suhu kelembapan itu sama cuman penerapannya beda-beda sensor kecepatan misalkan rotary encoder terus kemudian ada sensor-sensor yang proximity itu kan itu semua bisa diterapkan di berbagai bidang jadi teman-teman ketika masuk ke Indobot Academy teman-teman itu mindsetnya harus ya yang diajarkan di Indobot Academy ini memang dari A sampai Z ada tapi itu ada di basic dan juga menengah lah istilahnya menengah dan pengaplikasiannya terbatas pada tema yang kita tawarkan tetapi teman-teman tidak perlu takut karena teman-teman bisa mengimprove sendiri nah contohnya di rumah saya nih punya peternakan ayam saya pengen mengayotikan peternakan ayam saya ini untuk mendapatkan apa ya hasil telur yang lebih itu ternyata ayam itu ketika suhunya dingin mereka tidak bertelur nah itu juga bisa teman-teman membuat sistem untuk smart farming jadi si peternakannya itu suhunya kita atur kita jaga terus kemudian kita pastikan suhu yang ada di peternakan ayam itu benar-benar bisa membuat ayam itu nyaman dan mereka bertelur dengan produktif setiap hari itu pun juga bisa nah penerapan sensor-sensor yang diajarkan di indopet itu sangat luas sangat luas jadi teman-teman tidak perlu terbatas dengan yang ada di judul contohnya ya sensor kelembapan dan untuk budidaya jamur tiram nah teman-teman juga bisa terapkan untuk misalkan di hidroponik misalkan di rumah apa ya greenhouse misalkan rumah kaca atau greenhouse teman-teman juga bisa menerapkan di sana jadi istilahnya penerapan-penerapan itu bisa sangat luas kita sudah menyediakan forum forumnya kita sudah meninggalkan dari telegram itu menuju full website teman-teman mungkin melihat ya seperti website namanya stack overflow yang ada di luar negeri kan terus ada institutables dan sebagainya disitu kan berbahasa inggris ya teman-teman ya ya saya juga sadar saya juga disini belajar bahasa inggrisnya masih belepotan gitu loh jadi ada platform berbahasa Indonesia ya teman-teman bisa bertanya di forum itu benar-benar kita menggunakan bahasa Indonesia bahasa kita sendiri jadi kalau teman-teman tanya soal apapun di forum itu nanti akan kita bantu jawab di sana ada 23 ribu member lebih loh mereka pasti akan ke notice nih wah ada notifikasi ada yang tanya di forum nah di forum itu langsung orang orang bisa bertanya atau membalas kayak ada pertanyaan pernah yang lucu kak ini kok Arduino saya gak bisa di update program ya kan USB-nya belum dicolokin gitu jadi memang benar-benar ada juga jog-jog yang seperti itu di forumnya dan ada juga memang kok ini wifi-nya gak bisa connect ya memang udah beli memang udah ini apa nyalain wifi-nya atau memang ada koneksi internet gitu kan jadi di forum memang benar-benar sefun itu karena kita pengen teman-teman di forum itu kita bertukar pikiran bertukar ide supaya teman-teman saling berbagi peluang lah entah itu peluang pekerjaan Indobot sudah menyediakan namanya Indobot Karir mungkin teman-teman bisa follow Instagram kita at Indobot underscore karir di sana itu ada lawangan pekerjaan untuk IOT benar-benar lawangan pekerjaan untuk anak teknik ya jadi kita filter yang kayak customer service terus admin atau akunting itu ya gak kita masukin tapi benar-benar kita filter teman-teman bisa cek juga di Instagram kami nah next itu kalau Indobot Project ini istilahnya kita bisa running well lah di tahun 2022 nanti sekarang udah Alhamdulillah udah cukup bagus lah ada 50 projek lebih yang kita kerjakan dan udah selesai ya udah sekitar 47an projek kayaknya disitu kita di tahun 2022 pengen juga mengkonekkan teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikasi dan sudah diakui secara SKKNI kita bisa konekkan juga ke perusahaan-perusahaan yang udah bekerja sama itu seperti ada di Tech Engineering terus kemudian ada Formula Tricks ya terus di Jogja ada Jala Tech juga terus di mungkin ada teman-teman yang lain yang belum bisa kami sebutkan disitu kan kita ajak istilahnya kita ajak kerja sama dulu lah nanti ke depan misalkan mereka membutuhkan tenaga-tenaga ahli engineer-engineer ahli yang bersertifikat tapi tentunya tetap di tes ya sertifikat itu penting ibarat teman-teman mau daftar kerja itu kan lulusan apa ini SMA atau S1 atau SMK misalkan ya nah itu kan teman-teman juga ditanyain lulusan apa nah di Indobot ini ketika melamar kerja di bidang IoT nanti ke partner-partner kami teman-teman bisa melampirkan sertifikat dari Indobot dan teman-teman akan kami bantu juga untuk direkomendasikan ke perusahaan-perusahaan partner kami karena ya itu tadi seperti goalnya IoT itu ada dua hasilnya cabangnya dua yang pertama itu wira usaha teman-teman bisa buat produk sendiri bisa buat startup sendiri terus yang kedua itu bisa menjadi profesional bisa bekerja di perusahaan profesional ataupun teman-teman bisa menjadi konsultan mungkin ya konsultan cuman untuk levelnya konsultan kan itu harusnya udah kayak beli duiarsana seperti ini ya konsultan IoT gitu udah harusnya pro ya terus kemudian untuk lulusan-lulusan dari Indobot Academy harapannya memang bisa bisa menjadi tenaga ahli lah di bidang IoT bisa kita sebarkan ke partner kami baik itu partner lokal ataupun global dan juga bisa menjadi developer di Indobot Project mungkin seperti itu terima kasih banyak untuk Pak Ono juga dan beli duiarsana yang sudah memberikan masukan yang luar biasa dan juga menyambut platform Indobot 4.0 jadi ini bukan sekedar LMS system ini kami benar-benar bikin platform dan disini istilahnya mereka bisa berkolaborasi di sana ada projectnya juga ada karirnya juga dan benar-benar ini kita real platform lah seperti itu terima kasih banyak baik terima kasih Pak Obi untuk penjelasannya ya ini kita masih ada dua pertanyaan nih Bli dan juga Pak Ono dan Pak Obi mungkin ada satu pertanyaan dari teman-teman peserta ya mungkin bisa dijawab secara singkat ini monggo dari siapa dulu nanti dari Mas Cahrumilat izin bertanya bagaimana mengembangkan IoT di wilayah perdesaan atau wilayah yang jauh dari kota sedangkan masyarakatnya belum paham apa itu IoT bagaimana mengatasi problem tersebut nah monggo ini mungkin bisa memberikan ide-idenya untuk teman-teman yang di daerah perdesaan sana ya monggo Pak atau Bli 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 oh iya saya dah ya kalau untuk masalah di di perdesaan ya perdesaan memang sebenarnya jadi apa ya jadi ladang yang cukup subur juga sebenarnya dan kalau masalah di perdesaan itu tidak belum belum paham mungkin masalah untuk IoT segala macam itu sebenarnya tidak tidak usah terlalu dipus misalkan masyarakatnya ini harus tahu nih IoT enggak juga seperti itu sebenarnya sebenarnya kita bisa memulai dengan menerapkan hal-hal kecil menerapkan hal-hal IoT kecil di sana kita sebagai orang yang mungkin dari luar desa itu gitu ya mewujudkan atau menciptakan sesuatu yang bisa dilihat oleh masyarakat di sana dan misalkan mungkin memonitoring sesuatu mungkin memonitoring debit air mungkin gitu ya dan karena di perdesaan itu kan di tengah sawah gitu mungkin kan tidak ada wifi mungkin sinyal GPS juga kurang kita bisa terapkan mungkin pakai modul LoRa kita buatkan gateway biar bisa nanti dilempar datanya online terus kita terapkan ini masyarakat di perdesaan mungkin kan kalau belum tahu manfaatkan eh manfaatnya gitu ya enggak usah dah kita pakai yang konvensional aja sudah berjalan dengan bagus gitu tapi kalau kita sudah terapkan ini integrasi teknologi dengan apa yang dilakukan secara konvensional terus ada manfaatnya yang bisa memberikan nilai lebih gitu ya mungkin bakalan secara tidak langsung mereka tertarik juga untuk eh gimana sih kok bisa seperti itu saya mau dong belajar biar bisa saya terapkan mungkin di ladang saya di sebelah gitu ya saya mau juga sistem seperti ini nah gitu seperti yang saya ceritakan tadi kalau kita tidak menampilkan apa sih yang heboh yang kita tawarin ini gitu ya kalau enggak ada yang heboh ya untuk apa paling seperti itu gitu jadi bisa dimulai dengan kita membuat warga desanya tertarik dulu bahwa memang sistem yang kita tawarkan atau apa yang akan mereka pelajari itu bisa mengembangkan hasil entah itu hasil menghemat waktu entah itu efisiensi dan segala macam itu ya seperti yang saya nonton juga tentang jala itu ya yang dikatakan itu bagus juga jadi bisa memprediksi berapa sih kita bisa menghasilkan gitu ya itu bisa diprediksi dengan sistem yang dibuat dari jala teknologi itu gitu ya sampai dibikin peralatannya jadi mass product jadi kayak produk udah pabrikan asli casingnya sudah mulus sistemnya sudah bagus mungkin terintegrasi dengan aplikasinya sudah stabil juga itu dimulai juga mungkin dari ada tambak gitu misalkan kan ini nih saya tawarkan sistem seperti ini mungkin di awal-awal juga setengah-setengah gitu apa namanya warganya nerima gitu ya untuk apa sih ini aja sudah jalan kayak gini kan tapi ternyata mungkin setelah diterapkan sistem itu bisa prediksi ya oh kita bisa tahu kualitas airnya ya kita bisa tahu kualitas tanahnya ya wah ini kan lebih bagus jadi saya bisa tiduran di rumah mungkin mengetahui kondisi di lapangan oh ya bagus deh saya mau belajar juga bagaimana sih cara gunain barang ini nah kayak gitu kalau sudah menampilkan hal yang berguna mau gak mau nanti bisa belajar sendiri bisa ada ketertarikan sendiri mungkin dari saya seperti itu untuk mengenalkan ke masyarakat desa yang tidak paham jadi saya pun sendiri pada saat membuat video misalkan perbaikan TV beberapa proyek IoT yang komen itu bahkan kebanyakan ya gak sih banyak-banyak banget porsinya tapi dari semua komentar itu komentar yang menarik itu seperti ini saya tidak sekolah elektronika saya tidak paham tentang elektronika tapi entah kenapa saya tertarik dengan dunia ini akibat dari penjelasan yang sederhana dan mudah dimengerti nah seperti itu dan juga mungkin mengetahui ada manfaatnya nah seperti itu jadi kita buat dulu tertarik mau gak mau nanti coba beli ah jadi sering banget ada kejadian kayak gitu mereka beli produknya padahal mereka gak tahu nanti produknya untuk apa karena tertarik duluan wah bagus banget tuh produknya sudah dikirim kan jadi 6 bulan kemudian chatting lagi ini gimana sih cara gunain produknya belinya kapan 6 bulan lalu kok baru sekarang oh iya baru sekarang saya pengen dulu tertarik aja tinggal beli maksudnya saya pengen beli aja gitu nah kayak gitu jadi buat tertarik dulu jadi pengen belajarnya itu belakangan bakal muncul sendiri nah itu mungkin dari saya bisa ditambahkan dengan Pak Ono mungkin baik terima kasih beli yang penting tertarik dulu ya untuk membuat mereka semua tertarik mungkin disini ada tambahan dari Pak Ono semoga Pak urusan beli itu selalu geret-menggeret supaya orang tertarik digeret-geret iya Pak oke saya kasih contoh aja di lapangan ya kalau mau cari di googling atau di twitter atau di instagram coba cari Andri Johandri sama Ernie ini pasangan suami istri tadinya pacaran akhirnya jadi suami istri mereka di Pemalang dan mereka eksperimen eksperimen agak ngaco juga nih anak-anak dua ini ya Andri Johandri sama Ernie website-nya pythonnesia.org jadi mereka ngajarin Python sih nah eksperimennya gini mereka ngajarin ibu-ibu di desa buat bikin IOT ngawur bless suruhnya order jadi ternyata kacau saya bilang lu gila lu pada ya jadi bisa jawaban singkatnya bisa ternyata cuman ya diajarin bener ya oke ini sambungin kesini ya Pak terus nanti lampunya nyala ya udah gitu coding jadi jadi bisa itu jawaban pertama bisa akibat dari situ apa yang terjadi akibat dari situ kan ini di Pemalang kejadiannya gak jauh dari Jogja pemalang di utara Jogja di bawah ya di utara di Pemalang akibatnya mereka meng-IOT kan tambak ikan di Pemalang jadi tambak ikannya dipasangin IOT gitu ya eh bukan ikan sorry maaf udang-udang lebih mahal soal harganya jadi tambak udang dipasangin IOT karena mereka butuh ngatur apa suhu arus apa air gak tau lah kayak gitu-gitu ya intinya akhirnya mereka juga harus apa jadi duit kan ya dan mereka kan petani ya peternak lah itu kalau kalau tambak udang peternak ya peternak udang ya dan mereka harus kontrol segala macamnya dan akibat dari situ akhirnya mereka digeret lagi sama Abah Ugi Abah Ugi ini lokasinya di Kasepuhan wah ngeril Kasepuhan Ciptagelar itu lokasinya kalau tau Pelabuhan Ratu itu sekitar satu jam setengah dua jam lah dari situ ke Ciptagelar naik gunung kemarin saya diundang kesana Kasepuhan Ciptagelar ketemu Abah Ugi naik gunungnya nah itu naik 4 wheel 4 WD wah kalau naik naik mobil biasa ngawur gak bisa jadi saya diajak oh no kesana ya saya pikir ya 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 pas sampai sana ala ilai lolo naik gunung men 4 WD Abah Ugi gila ini gak ada sinyal handphone listriknya nyala semua desa itu ada berapa belas desa disana nyala semua listriknya bikin PLN sendiri udah gitu pertaniannya pake IOT jadi dipasangin IOT itu di apa sih kebon-kebonnya dipasangin IOT sama dia yang ajar yang Andri Johanri juga ini ternyata jadi pasangin IOT disana udah gitu ada internetnya sinyal handphone gak ada internet ada narik fiber optik ngawur fiber optik masuk desa itu kacau dan di fiber optik itu dipasangin apa lagi televisinya ada disitu jadi TV-nya pake fiber waduh saya bilang gila kamu ini kayak negara sendiri aja ini udah gak ada di Indonesia oh sinyal kagak ada listrik bikin sendiri udah gitu semuanya IOT udah elektronik canggih dan kemarin itu saya diundang karena mereka bikin pertemuan dengan kades-kades berapa kades se-Indonesia pada kumpul disana belajar gimana caranya desa bisa ngerjain ini semua tanpa didanain sama Republik gila ya gila banget itu jadi desa itu sanggup saya ulang lagi ya kata kuncinya kalau mau cari di googling namanya Kasepuhan Cipta Gelar carinya di google terus lihat foto-fotonya waduh keren banget fotonya dasyat banget fotonya dan ini desa modern banget tapi kalau kita datang orangnya kalau mungkin ya buat teman-teman yang bukan daerah Banten ya kalau tahu namanya Banten itu kan ada apa ada orang-orang yang ininya ya yang tradisional banget bajunya hitam-hitam bajunya hitam-hitam mereka bajunya hitam-hitam semua udah gitu ya tradisional banget sih makanannya semuanya organik tidak pakai pupuk segala macem berasnya tidak pakai beras dari Departian-Pertanian jadi berasnya beras sendiri yang di di kembangkan turun-temurun jadi dari sisi ilmu apa ya bioteknologinya keren juga nah setelah ini terjadi apa yang terjadi si Andri Johandri ini digeret digeret sama Kementerian Kemendesa karena mereka hari ini sedang mengembangkan namanya Smart Village oke cuman mereka mboh gak tau mau diapain Smart Village gak ngerti rada ya tau judulnya tok terus mau ngapain gak tau mboh gak tau Andri ini digeret nah terus kemarin Andri ke rumah Andri Johandri ke rumah saya kita ngobrol lah ngapain lu disana wah ini konsultannya banyak banget ada orang bahan dunia ada orang ini banyak banget cuman gak ngerti apa-apa jadi banyak konsultannya gak ngerti apa-apa ini Andri ini kan apa ya orang desa lah orang-orang biasa kayak kayak Dwi itu orangnya persis kayak gitu mereka teori tok gitu pas ini pas bikin ini Andri bisa bikin dan Andri itu sampai bisa bikin ini loh dia pemetaan desa pakai drone drone udah gitu kan dapet fotonya udah gitu dia bikin pakai aplikasi Python lah dia bikin pakai Python supaya disabungin semua foto-foto itu jadi foto ini ya pemetaan kayak gitu jadi orang kayak gitu nah akhirnya apa yang terjadi smart village-nya Kemendesa kemungkinan besar orang nomor satunya nanti Andri Johandri akhirnya dan dia tugasnya lebih ke arah minterin dia bikin modul supaya desa-desa itu pintar soalnya sebagian besar orang yang bisa nguasain dari ujung sampai ujung mulai dari hardware sampai segala macem sampai arti misil dan telajannya level desa ya minta maaf itu Andri Johandri ini jadi dia akan level kayak gitu sedikit sedikit cerita tentang Andri gayanya kayak dui banget tuh orangnya terus dia bikin ini bikin Pono aku bisa bikin ini loh bikin PCB pakai apa lu celup kagak kagak pakai ini CD-ROM nah bingung kan duinya bingung jadi CD-ROM dia ambil kan CD-ROM tuh ada ininya ya ada apa servo-servonya itu kan itu dipakai buat kontrol apa jadi PCB-nya dikerok sih intinya PCB-nya dikerok ya kayak 3D print bukan 3D printer ya ya bikin kayak printer dikontrol sama komputer tapi servonya dari CD-ROM diambil dicopotin dia bikin jadi kurang ajar saya bilang jadi jawaban singkatnya bisa banget dan sudah ada contohnya dan diambil sekarang sama Kemendesa untuk jadi smart village dan orangnya orang-orang model yang akan diambil orang-orang kayak Dwi Arsana kayak gini lah kalau orang-orang kayak Ono gak akan diambil teori to katanya gitu balikin lagi silahkan baik ini menginspirasi ya cerita dari Pak Ono mungkin tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mas Mas siapa tadi itu ya dan ini ada satu pertanyaan lagi dari peserta juga mungkin ini pertanyaannya lebih untuk Pak Obi ya pertanyaannya seperti ini dari Pak Dinan Sofa Alhamdulillah SKKNI IOT sudah muncul semoga bisa segera masuk menjadi kompetensi terutama di SMK izin bertanya di akhir tahun 2021 ini SMK sedang gencarnya mengajukan menjadi SMKPK atau Pusat Unggulan yang salah satu programnya menyelaraskan kurikulum bersama industri supaya apa yang diajarkan kepada peserta didik memang yang benar-benar dibutuhkan di industri pertanyaannya apakah di Indobot sendiri ada program kedepannya untuk bekerja sama dengan SMK terutama dalam penyelarasan kurikulum mengenai SKKNI IOT itu sendiri dan menyediakan program pelatihan juga untuk SMK khususnya mempersiapkan lulusan SMK untuk bekerja di dunia IOT ini Pak Obi ya mau gak Pak Obi bisa dijawab dengan singkat ya jadi menarik ya untuk SMKPK memang sekarang lagi gencar-gencarnya dan Alhamdulillah Indobot sudah bekerja sama dengan beberapa SMK seperti yang ada di Cepu terus kemudian yang saat ini juga ada pelatihan tadi juga waktu sambutan dari kepala sekolah SMK di Klaten itu juga lagi program untuk program SMKPK jadi memang ada pelatihan-pelatihan yang memang kami sediakan khusus dan untuk SMKPK yang kita latih itu bukan siswanya tapi gurunya jadi waktu penerapan SMKPK gurunya itu diupgrade dulu skillnya mulai dari skill mungkin ya kayak teknologi-teknologi dulu masih jamannya Atmega 8 terus Atmega 16 itu atau masih menggunakan AT89S51 mungkin nah itu sudah harus diupgrade minimal menggunakan Arduino terus kemudian kami juga menyediakan program pelatihan untuk misalkan penyelarasan teknologi gitu kan ada sekarang ini programnya ada yang daring sama luring ya nah untuk yang daring itu kita membuat programnya seperti menggunakan aplikasi lain tidak hanya menggunakan zoom kita juga bisa menggunakan discord bisa memantau siswanya itu online atau tidak online-nya jadi untuk SMKPK memang Indobot tahun ini sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah dan kita diminta untuk beberapa sekolah setiap bulannya itu palingnya ada tiga atau empat sekolah yang sudah kerjasama dengan Indobot itu untuk penyelarasan kurikulum di SMKPK dan SMKPK di sini mereka itu lebih memilih ini ya istilahnya ingin lulusan dari sekolahnya itu bisa langsung menerapkan ilmunya untuk bisa bekerja gitu jadi kami juga menjembatani para SMK untuk mendapatkan mitra industri yang bisa ditempati menjadi program magang jadi program magang yang mitra-mitra industri yang kami pilih itu harapannya bisa disesuaikan juga dengan kurikulum SMKPK jadi kalau Bapak Ibu ada sekolah nih sekolah yang sedang mengajukan program SMKPK atau sudah terdaftar sebagai SMKPK totalnya ada 900-an sekolah di Indonesia yang mendaftar SMKPK di sini Bapak Ibu bisa membuat kurikulum nanti kami bantu dari Indobot kurikulumnya itu disesuaikan dengan industri yang sudah bekerja sama dengan Indobot jadi industri yang bekerja sama dengan Indobot ini akan memberikan requirement oh saya butuhnya desainer PCB oh saya butuhnya desainer AutoCAD oh saya butuhnya adalah tukang solder nah mereka kan sudah memiliki standar-standar nah dari Indobot ini membantu Bapak Ibu semua dari sekolah untuk membuatkan kurikulum yang cocok ketika adik-adik SMK itu waktunya magang mungkin di semester 5 atau mungkin semester 6 karena kan sekarang tidak ada UN terus di semester 6 mereka magang harapannya mereka sudah langsung match matching dengan industri yang akan ditempati tempat magangnya jadi industri akan senang industri senang terus kemudian industri akan merekomendasikan yaudah ini anak diangkat saja bekerja di industri ini nah itu kan harapan dari SMKPK jadi mungkin Bapak Ibu yang sekarang ini sudah terdaftar sebagai SMKPK Indobot sangat menerima sekali misalkan nanti Bapak Ibu membutuhkan misalkan kita koordinasi perihal kurikulum terus kemudian penyelarasan kurikulum terus kemudian misalkan penyaluran magang kita akan bisa memberikan rekomendasi ke perusahaan-perusahaan magang afiliasi dari Indobot seperti itu mungkin itu kita bisa ngobrol lebih lanjut setelah program ini mungkin ya baik cukup jelas ya mungkin ini pertanyaan dari Bapak Dinan ya nah karena kita ini sudah hampir pukul 11 ya Bapak-Bapak mungkin ada satu pertanyaan lagi singkat saja untuk Pak Orno, Bidwi Arsana dan juga Pak Obi kira-kira dari Bapak-Bapak sendiri apa sih harapannya untuk kedepannya untuk perkembangan teknologi ILT ini di Indonesia ya Monggo Bidwi saya lagi Pak ya kalau harapan saya ya sederhana aja jadi seperti yang saya lakukan juga mungkin bisa lebih dilakukan lebih banyak oleh teman-teman saya harapkan dengan adanya platform seperti ini gitu ya teman-teman bisa belajar bareng dengan adanya mentor di sana dan juga mungkin bisa saling diskusi di forum untuk menyelesaikan masalah menciptakan sesuatu yang baru dan juga jangan lupa untuk memanfaatkan media sosial untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan apa yang kita telah buat gitu ya agar nanti dokumentasi itu bisa digunakan oleh yang adik-adik yang di bawah kita agar gak kesulitan untuk melakukan pijakan pertama terjun di dunia IOT gitu karena sudah ada video-video pembuktiannya bahwa ini loh sudah jadi ini loh sudah bisa langkah ini harus kita lewatin untuk bisa ke tujuan yang seperti ini gitu ya jadi itu harus tetap didokumentasikan biar gak booming tentang sosial media ini booming masalah Youtube atau mungkin TikTok segala macam itu gak lewat gitu aja dengan joget-jogetan gitu ya mungkin kita bisa dokumentasikan hal yang ada teknologinya sedikit biar juga yang misalkan lagi scroll-scroll ya lihat joget tari-tarian tiba-tiba ngeliat teknologi akhirnya apa ya mindsetnya berubah teknologi teknologi masuk ke otak akhirnya nanti dia bisa aja ada ide sesuatu untuk bisa menyelesaikan masalah di sekitar kayak gitu jadi harus tetap dokumentasikan apa yang kita lakukan gak cuma teknologi mungkin hobi-hobi misalkan rajut segala macam keterampilan itu bisa didokumentasikan untuk jadi bahan buat adik-adik nanti yang juga mau belajar intinya manfaatkan teknologi yang ada entah itu sosial media entah itu forum untuk bisa mengembangkan potensi diri kita gitu ya jadi mumpung kita lahir di dunia yang sekarang lagi grafiknya lagi inget gitu ya jadi kita bagus nih mulainya jadi kalau nanti terlanjur rame wah itu agak persaingan udah mulai susah tapi sekarang masih sedikit nih yang menguasai IOT masih sedikit gitu ya yang seperti tadi dikatakan desain PCB itu saya punya pengalaman tuh masalah desain PCB saya juga pernah ditawarin untuk kerja kerjaannya cuma ngedesain PCB saya pernah ditawarin seperti itu dan saya mikir masa sih ada pekerjaan khusus cuma desain PCB aja maksudnya apa sebegitu langkanya gitu ya jadi pekerjaan ini nggak di Indonesia pada saat itu di luar cuman pada saat itu saya masih kecil masih kecil masih sekolah maksudnya cuman pada saat itu saya sering banget posting-posting tentang desain PCB nah itu mungkin yang menyebabkan mungkin ke Seleo kelihatan ngeliat video dokumentasi saya atau foto dokumentasi saya tentang desain PCB dan itu membuat orang tertarik nah teman-teman juga bisa menduplikasi apa yang saya buat apa yang saya lakukan gitu ya entah dokumentasi buat PCB entah dokumentasi untuk membuat suatu sistem yang menyelesaikan sebuah masalah dan juga bisa dikembangin nah itu mungkin dari saya manfaatkan teknologi sebaik-baik mungkin untuk kepentingan kita sendiri dan juga lingkungan biar bisa bermanfaat juga buat teman-teman lain ya sekian dari saya baik terima kasih banyak Bli mungkin dilanjutkan oleh Pak Ono mohon gua Pak baik terima kasih pertama-tama doanya kira-kira semoga Indobot bisa terus maju dan sukses lancar platformnya oke berjalan dengan baik juga kalau bisa saya berdoa semoga mas Dwi ini bisa jadi pakar elektronika di Indonesia syukur-syukur nantinya bisa jadi menteri dan presiden tapi intinya semoga anak-anak Indonesia bisa nyontoh beli dui arsana sih sebenarnya ini jadi panutan banget sih supaya anda semua bisa maju lah ini udah contoh real gitu ya nah setelah kita melihat dua contoh real ini sebenarnya harapan saya sekolah-sekolah kampus dosen guru ya contoh lah ini udah ada contohnya lah contoh aja lah supaya apa supaya anak-anak muda di Indonesia ini bisa maju semua kalau ini maju kan kalau kita tahu Bapak Presiden Jokowi kan bercita-cita lah punya berapa 9 juta ya berapa juta itu talenta digital nah kalau cara ngajarnya seperti sekarang gak akan kesampaian itu talenta digital itu bayangkan kalau ini udah ada contoh real dua orang di depan kita ini dan itu bisa diadopsi itu yang jutaan talenta digital yang targetnya tahun 2035 atau berapa itu ya bisa tercapai dengan mudah sih sebenarnya bayangkan kalau itu terjadi 9 juta loh itu Singapur tenggelam langsung Malaysia gak ada apa-apanya itu Filipina bubar Australia bubar Thailand bubar bangsa ini bangsa yang besar banget loh semoga kita sadar bahwa bangsa ini bangsa yang besar itu aja cita-cita saya mudah-mudahan ini bisa terjadi dan ini semua karena perjuangan Mas Obi dan Mas Dwi ini yang bukan main kita harus beli applause dan beli doa supaya mereka bisa tetap jalan dengan lancar sekian dulu dari saya mudah-mudahan kita jadi bangsa yang besar merdeka baik Pak Orno terima kasih untuk apa harapannya dan doanya ya mungkin semoga ini semua bisa termujud nah mungkin tambahan dari Pak Obi monggo Pak Obi ya Alhamdulillah Indopet sampai saat ini ya terus mengudara istilahnya kami dulu memang berawal cuman anak iseng-iseng yang bikin produk robot edukasi terus sekarang bisa mengumpulkan komunitas sebesar ini ya terus juga ini tantangannya luar biasa di luar sana memang kebanyakan komunitas itu developer IIT cuman ini IOT ini ada hardwarenya gitu loh jadi orang itu untuk belajar IOT aja harus modal jadi memang memang gak mudah untuk mengumpulkan lebih dari 23 ribu member yang memang mereka bener-bener join di Indopet dan aktif mereka aktif melakukan pembelajaran ataupun forum diskusi dan sebagainya jadi saya ucapkan terima kasih juga untuk partner kami yang selalu tampil di halaman depan website ada Pak Ono dan juga Juli Dwi Arsana yang memang selalu kami tampilkan di halaman depan website memang sangat menginspirasi dan next ini kayaknya kita perlu mengundang Mas Andri Johandri ini Anu Mbaipah jadi kita ke depan harus mengumpulkan orang-orang yang luar biasa untuk bisa untuk bisa menjadi partner lah istilahnya dan juga menginspirasi adik-adik ataupun Bapak Ibu semua yang join di platform Indopet Academy mungkin seperti itu dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang mendukung Indopet hingga saat ini baik dari Kementerian Stekbrin kemudian kemudian Kementikut Universitas Segeri Yogyakarta Inkubator Bisnis LPP MUNY Indigo Liveness Telkom Indonesia Astra International dan juga UBusiness tanpa Bapak Ibu semua dari support dari lembaga-lembaga yang sudah besar yang memberikan inspirasi lah dan juga memberikan mentoring kami Indopet bisa sampai level tahap saat ini saya sangat bersyukur sekali dan juga mewakili teman-teman tim Indopet yang bekerja keras membangun platform ini kami memulai 2019 itu tampilannya jelek banget cuman bisa login gak bisa logot yang penting bisa ngeplay video cuman ya perkembangan terus kami lakukan improvement terus kami lakukan hingga saat ini kita bisa mengintegrasikan semua layanan baik dari Indopet ada Indopet Project ada Indopet Academy ada Karim dan sebagainya bisa menjadi satu wadah yang bisa memfasilitasi teman-teman bapak-ibu semua adik-adik semua untuk bisa menjadi komunitas IOT yang besar melalui Indopet Academy ini dan tetap semangat adik-adik semua kita akan terus memperjuangkan teknologi IOT ini bisa terus berkembang dan juga menjadi kebutuhan utama dan kita sebagai developer di bidang IOT bisa mendapatkan pekerjaan impian yang kita harapkan untuk bisa apa ya memberikan kita pride lah di masa depan nanti supaya kita bisa menjadi tenaga ahli yang berkompeten melalui Indopet Academy seperti itu baik terima kasih luar biasa sekali ini talk show-nya dengan Pak Ono Beli Dwi Arsana dan juga Pak Obi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan menginspirasi Bapak Ibu tamu undangan maupun teman-teman peserta kita hari ini ya terima kasih Pak Ono dan Beli Dwi Arsana sehat selalu semuanya baik nah Bapak Ibu dan teman-teman peserta semuanya kita sudah sampai di penghujung acara dan akan saya infokan kembali khusus untuk teman-teman peserta yang belum melakukan presensi silahkan bisa presensi di link indopo.co.id slash presensi kemudian setelah ini kita juga masih ada sekerangkaian acara lainnya setelah talk show dan juga launching ini kita akan ada workshop in